Bapak wasiat Nabi, Kamu jangan minta jabatan keamiran ke pemimpinan. Kata Nabi, jika kamu diberi jabatan itu karena kamu punya keinginan, Kamu minta, kamu punya interes, punya, apa lagi ya? Hasrat punya maaf, tamak rakus dengan jabatan itu, Bapak Nabi, Bukil ta ilaiha, Kamu dibebani oleh keamiran itu, Kamu dibiarkan, Tidak akan mendapat bantuan dari Allah karena jabatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika tahun 1984, itu terpilih Ketua Tempidiyah Umus Besar Ibn Al-Ulama, Ibn Kusudur Kemudian Ketua Suriyahnya adalah yang termenumah Azmarhum Al-Makburla Yaitu seorang wala yang karismatik, cukup dikenal, yang berasal dari Jember Yaitu Al-Mukarram Al-Hardum K. Haji Ahmad Siddiq, putra DTK Siddiq Nah, ketika terpilih Kusudur sebagai Ketua PB Umah Suriyah dan Ketua PBNKU Bidang Tanpidiyah Sedangkan Kiam Siddiq sebagai Ketua Umum Suriyah Itu dimiksa untuk memberikan kesambutan di muka para kabirin Di antara tiga ada kumahmat Enku dan Muhammadiyah Yaitu dari Jepang, Makamur Al-Makur Al-Makurlah Tiamat Siddiq itu membaca analisi Tentang kemimpinan, tentang jabatan Selanjutnya Nabi Muhammad SAW Salam bersabda kepada sahabat Abdul Rahman Ya Abdul Rahman ibn al-Sawmurrah Bapak Abdul Rahman, putra DTK Samurrah Bapak wasiat Nabi Nabi Muhammad SAW Ketua Jepang, putra DTK Samurrah Kamu jangan minta jabatan keamihan ke pemimpinan Ketua Jepang, putra DTK Samurrah Ketua Jepang, putra DTK Samurrah Jika kamu dibeli jabatan itu Karena kamu punya keiminan Kamu minta, kamu punya interes, punya hasrat, punya maaf, tamak, rakus dengan jabatan itu, Mata Nabi. Bukil ta ilaiha, kamu dibebani oleh kealiran itu, kamu dibiarkan, tidak akan mendapat bantuan dari Allah karena jabatan itu. Ternyata, tidak dicari oleh Allah. Sudah dibiarkan itu, dia tersesat, dia itu menyesatkan, dia itu maaf memiliki jabatan itu, digunakan untuk kepentingan kelompok, kepentingan kebagi, kepentingan komunitas, kepentingan nafsunya. Itu Allah mengatakan, kamu dibiarkan oleh Nabi, tidak akan dibantu oleh Allah. Bukil ta ilaiha, jika kamu dibebani jabatan kealiran itu, bukan karena kamu punya interes, bukan karena kamu itu punya keinginan, bukan karena kamu punya kepentingan untuk pribadi atau kelompok. Bukil ta ilaiha, kamu akan ditolong oleh Allah, di saat melaksanakan tugas melaksanakan jabatan kamu. Hadis dielaihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika dia masih dibacakan hadis ini, sehingga Nabi ini diberitakan di suatu kabar itu menangis. Dan banyak hadirin yang merasakan bahwa jabatan itu bukan sembarangan, itu merupakan orang-orang mereka menangis termasuk pengalaman dari Jepang itu. Karena beratnya jabatan itu, beratnya tugas itu, beratnya tanggung jawab itu sampai-sampai kalau ada interes kita, Allah akan biarkan kita. Kalau tidak akan peduli dengan kita, Allah akan biarkan kita dalam kesusatan dengan jabatan itu. Jadi kalau kita diberi Allah jabatan, karena bukan karena interes, bukan karena nasi, bukan karena timinan, bukan karena itu Allah akan memberikan kita, membantu kita, menolong kita. Persoalan sekarang adalah dunia kita berubah untuk meneliti jabatan itu harus ada proses daftarkan, gitu ya. Ada proses lama, gitu ya. Eh, unu, gitu, pejabat tiubisulai ini nggak masuk hadis ini semua, gitu ya. Bukan, gitu ya. Bukan. Kita lihat sebuah hadis yang jenengan sudah paham artinya. Dan insya Allah kita sudah melaksanakan. Hatis nabi yang mengatakan begini. Inna ala'amalu bin yati. Ya tergantungnya kita masing-masing. Di sana lama kita mengatakan diri, berorganis sebagai bupati walikota, lalu kita itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita dapat pahala hijrah. Pahala hijrah yang luar biasa itu nabi dan sahabat meninggalkan Maka ke Madinah atas pinta Allah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah dari Madinah dan dari Maka ke Madinah sudah selesai. Bahwa hijrah dan Fatul ketika Maka sudah kembali kepada Nabi, maka tidak ada hijrah lagi. Tapi ada hijrah satu. Hijrah yang akan berlangsung terus sampai hari akhir. Hijrah yang bisa dilakukan boleh generasi-generasi setelah nabi dan para sahabat. Insya Allah kita termasuk. Apa sahabat nabi? Al-Hajir Manhajar Manhajar Manhajarullahu Andhu Orang yang berdijang itu Yaitu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Atau sebaliknya orang hijrah itu yang selantiasa hijrah kepada Allah dengan hati dan priberbuatannya dengan hati dan rilakunya dan sikap hidupnya. Kemudian contohnya paling ringan. Kita makan, kita baca Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah berarti kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita makan, kita baca Bismillah. Kita sadar betul bahwa makan ini karena berita Allah. Dan saya bisa makan ini karena mendapatkan kekuatan dari Allah. Kita bisa mulut, mulut selu, bisa menendak nasi yang kita makan dan kita masuk ke domut kita. Bisa kita pelan, bisa kita punya, masuk ke fisik perut kita dan sehat. Jadi, bayangkan kalau ketika kamu mendapatkan nasi kita mengangkat tangan itu tidak bisa. Mengangkat tangan itu tidak bisa. Orang yang mahu, jauh, 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 jauh jauh. Kita bisa langkat dengan bisa memasukkan nasi keurut itu karena berkuacar dari Allah Allah menghabiskan itu, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berbicara, Allah menghabiskan itu Kita maaf, makan pada bismillah itu berarti saya makan karena aku bintah Allah Yang Allah perintah aku luas rebu, ya makan dari Allah, malah terus itu dalam berlebihan Saya makan karena Allah perintah bukan kemauan saya pribadi Saya makan bisa mengangkat nasi dari piring ke tempat, dari piring keurut saja kita masuk Itu karena kekuasaan dari Allah Dan so on gitu ya, setiap dalam kita, kekuasaan kita Jadi walaikulta niatnya kalau saya ini ada hijrah kepada Allah dan Rasul Saya jadi bupati, jadi presidennya, saya ingin hijrah kepada Allah Saya ingin selalu mendukung Allah, menuju keurunan Rasul Saya ingin mendukung cintanya Allah dan Rasulnya kepada saya Bahkan Nabi Yun Zewu sampai-sampai mengatakan Lagi-lagi suami istri yang melakukan hubungan seks sebagai suami istri itu merupakan sedekah Pastinya akan diangkat itu tidak segedar budaya manusia kultural tapi sakral dihadapan Allah Itu kan dalamnya hijrah kepada Allah Hijrah kepada Allah, benar-benar Rasulnya Menurut saya, saya ingatkan jangan sampai hijrah kita itu karena kepentingan di dunia yusih gua Karena kepentingan dunia Yang ingin meraih dunia sebanyak-banyaknya Yang menurut saya wabuk Amrah atin yang juga atau kita hijrah itu karena wanita Atau karena kehlaki yang kita ingin kita minta Ada seorang sahabat yang hijrah kematinya karena ingin mengejar wanita Maka muncul loh hijrah ini Maka hijrahnya ya apa yang dia inginkan Dan kemudahan kita sebagai pimpinan dunia yusih gua ini memang betul-betul Allah Kita menjadi pimpinan karena kita ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya Selalu menuju Allah dan ingin mengikuti turutan Rasul Sehingga Allah dan Rasulnya semakin cinta kepada kita Dan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya Dan menunjukkan itu saja yang bisa disampaikan Mohon maaf Tidak bermaksud nuburi, paksur, kualik, dan lain-lain Saya sekedar membaca, membacakan, menyampaikan Mohon maaf Atau bila tutup kakak saya yaitu Allah dan Rasulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Terima kasih.